selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari kamis 31 Maret 2022 tema renungan saat duduk kita dengan judul tipuan fata morgana tipuan fata morgana firman Tuhan terambil dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44 demikian bunyi firman Tuhan iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran apabila ia berkata dusta ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapak dari segala dusta mari kita berdoa bapak yang di dalam surga dalam kehidupan kami dan para sahabat seperjalanan banyak yang terkena tipu dalam kehidupan ini dan kami tahu dengan jelas bahwa iblislah bapak daripada segala penipu yang membuat dunia jatuh dalam dosa dan manusia di dalamnya kemudian punya kebiasaan saling menipu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan tipuan Fata Morgana dari kita bersekolah kita tahu bahwa Fata Morgana adalah sebuah kondisi atmosfer yang kemudian disebut dengan ilusi optik yang disebabkan atmosfer berupa genangan air di gurun pasir atau di jalan panas seperti ada genangan air yang sangat indah dan sangat menyejukkan itu yang disebut dengan Fata Morgana sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan di dalam kehidupan ini juga sama seperti demikian saat kalau kita berada di situasi yang sangat panas kita sedang membutuhkan air kita sedang membutuhkan pertolongan dan ada di dalam titik yang kalau kemudian lewat saja waktu sehari lagi kita akan mengalami kesulitan yang sangat dasyat dan luar biasa jadi di mana kita sangat membutuhkan pertolongan sangat haus sedang membutuhkan air tiba-tiba di depan kita dalam situasi yang sangat panas teri ada genangan air seperti danau yang sedemikian jernih dan itu disebut dengan Fata Morgana dan sewaktu kita dekati yang terjadi adalah bukan adanya genangan air namun adalah panas yang menyengat yang tidak hilang dan sama saja sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44 yang kita sangat paham dan mengetahui ayat ini tentang siapa Bapak daripada segala tukang tipu tukang dusta dan tukang bohong yaitu Iblis ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab ia adalah pendusta dan Bapak daripada segala dusta jadi Iblis itu mengajarkan agar kita jatuh dalam dosa bagaimana kita itu hidup dalam kedustaan hidup dalam penipuan sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan mengapa banyak orang menipu lalu apa itu keuntungannya menipu keuntungan menipu Allah adalah ya kita diuntungkan jadi keuntungan dimana kita diuntungkan dengan cara merugikan orang lain kita diuntungkan dengan cara menghianati orang lain kita diuntungkan dengan cara memeras menekan orang lain itu yang disebut dengan penipuan kalau di dalam relasi kita saling menguntungkan maka itu bukan penipuan dan penipuan itu adalah sesuatu yang di luar dan yang ada di dalam itu tidak sama di luar putih dalamnya hitam di luar seakan-akan kita baik hati ternyata di dalamnya penuh dengan kelicikan, tipu daya dan niat-niat busuk yang ada di dalam diri seseorang itu adalah karakteristik daripada penipuan sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan bagaimana kita jangan sampai jadi penipu jangan kita juga masuk dalam jebakan penipuan maka caranya adalah jauhi hal-hal yang menipu dan kita kalau kita belajar dengan baik bahwa proses orang tertipu itu biasanya ingin cepat ingin mudah ingin gampang ingin menyenangkan ingin dapat keuntungan tanpa bersusah payah ingin mendapat piala tanpa ikut berlomba ingin kemudian punya badan yang baik tanpa menjaga makan maka penipuan itu sesuatu yang tidak melewati proses tidak melewati perjuangan tidak melewati jerih payah tidak melewati kerja keras tidak melewati banting tulang dan berkeringat lalu tiba-tiba kita ingin mendapatkannya secara cepat keinginan hati yang seperti demikianlah yang membuat seseorang itu jatuh ke dalam sebagai penipu atau kita juga jatuh ke dalam jebakan penipuan jadi unsur penipu dan yang tertipu sama-sama saja yang menipu ingin dapat kaya dengan cepat yang ditipu juga ingin kaya dengan cepat maka dua-duanya sesungguhnya adalah saudara sekandung baik penipu maupun yang ditipu seorang penipu jika di dalam diri orang yang akan jadi sasaran ditipu dia memahami bahwa tidak ada kemudahan tanpa perjuangan tidak ada katakanlah sesuatu yang bisa diraih tanpa proses tak kala ada sesuatu yang kelihatannya sedemikian mudah ditawarkan maka kita menjadi orang yang berhati-hati tapi kalau kita memang punya jiwa juga penipu salah satu karakteris penipu ya begitu ingin cepat dengan cara mudah ingin kaya dengan cara gampang ingin maju dengan tanpa bersusah payah dua-duanya sama kalau kita punya roh yang seperti demikian yang diberikan oleh iblis roh yang seperti demikian itu ke dalam diri setiap kita maka kita bisa masuk ke dalam dua bagian ini kalau kita tidak jadi penipu ya kita menjadi orang yang tertipu sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan ada satu masa saya pergi saudara-saudara ke puncak karena ada pelayanan waktu itu masih suka bawa mobil lalu tiba-tiba ditawarkan adalah stroberi wah besar-besar bagian atasnya dan saya lihat itu di plastik yang kelihatan kelihatannya tiga susun waduh murah sekali saya lupa harganya berapa kemudian saya beli saya beli kemudian sampai di tempat tujuan saya buka ternyata cuma satu lapis lapis kedua dan ketiga cuma kardus dan kertas koran maka saya bagaimana saya tidak berhati-hati saya berpikir bahwa waktu membeli stroberi itu ya saya anggap saja untuk anggap membantu sebab saya juga tidak terus suka yang terlalu asam anggap saja saya membantu dan menurut saya berpikir bahwa orang tersebut adalah mungkin petani yang dekat dengan disana tinggal mengambil namun saya tertipu jadi sesuatu yang murah sesuatu yang mudah sesuatu yang kelihatan gampang itu adalah fata morgana yang berbahaya sekali kalau kita tidak menjadi penipu ya kita menjadi orang yang tertipu dengan demikian sahabat seperjalanan berhati-hatilah dalam hidup ini semua kehidupan membutuhkan proses kerja keras membutuhkan perjuangan jerih payah segala sesuatunya tidak ada yang dengan cara cepat kita bisa berhasil dan selebihnya adalah anugerah Tuhan yang hanya akan diberikan secara gratis kepada kita semua mari kita berdoa Bapak yang di dalam sorga hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jamah sembukan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan yang sedang memohon berharap sesuatu Tuhan akan kabukkan sesuai dengan waktu rencana dan kehendakmu tolong kami ya Tuhan para sahabat seperjalanan jangan jadi penipu jangan juga jadi korban penipuan hidup ini keras hidup ini sulit kami harus berjuang kami harus melewati dengan campur tangan dan pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Tuhan memberkati kita semua amin